Intro Saudara penjabat gubernur Aceh Bustami Hamzah menargetkan kontinen Aceh masuk dalam 10 besar dalam gelaran pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh sumut tahun 2024 Hal tersebut disampaikan oleh gubernur dalam sambutannya selaku pembina apel siaga dan pemantapan pelada PON di Anjung Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Senin 13 Mei 2024 PJ Gubernur Aceh menyampaikan dengan segala persiapan serta menilik prestasi kita yang terus membaik pada dua gelaran PON terakhir Maka pemerintah Aceh bersama KONI menargetkan kontinen PON-21 Aceh masuk ke dalam 10 besar pada gelaran PON ke-21 tahun ini Gubernur menambahkan selain latihan rutin untuk mencapai target tersebut juga dibutuhkan semangat kebersamaan Dirinya berpesan agar para atlet untuk terus memupuk semangat kebersamaan meski berbeda cabur Saat ini telah memasuki tahapan penting dalam persiapan menuju PON-21 Aceh sumut yang akan diselenggarakan mulai tanggal 8 September 2024 Bustami mengungkapkan sejak dimulainya pemusatan latihan daerah pelada pada 15 Februari tahun 2023 lalu Dirinya terus memantau dan melihat semangat serta dedikasi yang luar biasa dari para atlet Pelatih dan semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan diri untuk mengharumkan nama Aceh di kancah nasional Pada PON-21 Aceh sumut Kontingen PON Aceh berkekuatan 1.015 atlet yang akan mengikuti seluruh cabur yang diperlombakan Apel, siaga, dan pemantapan pelada PON-21 2024 hari ini juga dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, perwakilan Forkopimda Aceh, dan PJ Wali Kota Banda Aceh Dari Banda Aceh, Tim Liputan, Aceh TV melaporkan